Hidup memang penuh rintangan, sesulit apapun rintangan yang sedang kita hadapi, jangan pernah untuk hilang harapan, karena jika kita masih memiliki harapan, maka kita masih memiliki masa depan. Tetap semangat buat kamu yang lagi berjuang, selamat nonton dan selamat beristirahat. Dia adalah Lian Kuan, seorang ojol pengantar makanan yang sangat gigih dalam bekerja. Lian Kuan adalah pria yang suka menolong dan sangat menyayangi keluarganya. Tetapi walaupun demikian, dia memiliki sifat yang menurut banyak orang kurang baik, yaitu suka ikut campur masalah orang lain. Tapi kalau di negara Konoha, sepertinya itu adalah haru wajar. Di siang hari, saat mengantarkan makanan, Lian Kuan melihat keributan. Setelah dia dekati, ternyata temannya ditabrak oleh seorang pria. Awalnya Lian Kuan ingin melarai keributan tersebut, tetapi dia tersulut emosi hingga akhirnya pria itu dia tonjok dan perkelahian pun tidak terhindarkan. Perkelahian mereka begitu sengit, hingga baju lengan kanan Lian Kuan robek dan burung milik Jiadaye, salah satu pemilik warung kelontong yang menyaksikan perkelahian itu, terlepas. Karena kesal, Jiadaye menendang Lian Kuan yang sedang berkelahi agar segera menghentikan tindakannya itu. Di lain tempat, istri Lian Kuan yaitu Liu Ping berkali-kali menghubungi dia tetapi tidak kunjung diangkat. Padahal mereka berjanji untuk menemani duo-duo anak sematawayangnya untuk periksa ke dokter. Karena perkelahian gak kunjung berakhir, polisi pun datang. Lian Kuan, pria sang penabrak, Jiadaye dan teman Lian Kuan dibawa ke kantor polisi. Di sisi lain, saat di rumah sakit, duo-duo sedang diperiksa oleh dokter. Liu Ping mengatakan bahwa akhir-akhir ini duo-duo sering sekali terbatuk. Dokter menghala nafas dan mengatakan bahwa duo-duo mengidap penyakit anomali vena paru balik parsial. Buat kalian yang gak tahu, bisa searching aja di Google ya. Kondisi duo-duo saat ini lebih buruk dan harus segera menjalankan operasi dan itu adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan duo-duo. Karena jika tidak segera dilakukan operasi, duo-duo akan kesulitan untuk bernafas. Di kantor polisi, Jiadaye meminta dana kerugian atas sangkar dan burungnya yang terbang. Polisi meminta Jiadaye dan pria penabrak keluar terlebih dahulu. Polisi pun menyarankan untuk berdamai saja karena jika penabrak tersebut mengajukan visum, maka hukuman akan menjadi berat dan Lian Kuan akan mendapatkan catatan kriminal yang mengakibatkannya kesulitan dalam mencari pekerjaan. Yang sangat menyebalkan adalah teman Lian Kuan yang dia tolong pada akhirnya menyalahkan Lian Kuan karena menonjok pria penabrak. Akhirnya Lian Kuan pun menyetujui untuk berdamai dengan memberikan uang kerugian sebesar 10.000 yuan atau sekitar 22 juta rupiah. Sesampainya di rumah, Liu Ping mengomeli Lian Kuan karena terlalu ikut campur dengan urusan orang lain. Dia sangat kesal karena takut gak bisa mengobati duo-duo tepat waktu. Lian Kuan hanya terdiam sampai akhirnya duo-duo mengajaknya bermain pesawat. Karena kesal ocahannya tidak ditanggapi oleh Lian Kuan, akhirnya Liu Ping menghampiri Lian Kuan. Liu Ping bilang bahwa mereka harus memiliki setidaknya 200.000 yuan atau kurang lebih 441 juta rupiah untuk melakukan operasi anaknya dan harus dilakukan secepat mungkin. Dengan pekerjaan mereka saat ini, Lian Kuan sebagai kurir makanan dan Liu Ping sebagai pengasuh selama 3 tahun, mereka bekerja pun hanya bisa mendapatkan 50.000 yuan. Dan hari ini dia menghamburkan uang untuk kompensasi akibat terlalu mencampuri urusan orang lain sebesar 10.000 yuan. Hal ini membuat Liu Ping benar-benar kesal dengan Lian Kuan. Perusahaan pengiriman tuan-tuan tempat Lian Kuan bekerja sedang ada masalah. Banyak komentar buruk dan ada keterlambatan dalam pengiriman sebanyak 239 kali dalam sebulan. Hal ini membuat bosnya yang bernama Pak Wang membuat peraturan baru untuk pegawai yang mendapatkan peringkat terakhir harus mengundurkan diri. Saat semuanya pergi Pak Wang memanggil Lian Kuan. Dia mendapatkan teguran dari Pak Wang karena terlalu banyak ikut campur dalam urusan orang lain. Hal ini membuat dia dikomplain oleh pelanggan. Untunglah Pak Wang dan Lian Kuan cukup dekat sehingga dia tak sampai dipecat. Karena kedekatan ini Pak Wang merekomendasikan Lian Kuan untuk naik jabatan sebagai kepala bagian tim pengantar. Lian Kuan sangat berterima kasih. Namun Pak Wang berpesan agar dia harus bekerja lebih baik lagi agar bisa menempati jabatan sebagai kepala bagian. Mendengar hal itu Lian Kuan menjadi lebih bersemangat dan dia berjanji akan melakukan pekerjaan ini dengan sebaik mungkin. Saat sedang menunggu makanan yang akan diantarkan Lian Kuan duduk di motornya sambil melihat ponsel. Di depannya ada teman dan pacarnya temannya sedang makan udang hasil mencuri dari pesanan yang dia antarkan. Lian Kuan menanyakan apakah ada lowongan pekerjaan tambahan lainnya. Mendengar hal itu temannya pun cukup terkejut karena Lian Kuan sudah bekerja 14 jam sehari tetapi masih mencari pekerjaan paruh waktu. Pacar teman itu pun langsung menyarankan untuk menjadi sopir bayaran untuk orang yang mabuk karena saat ini peraturan mengemudi mabuk makin ketat dan mereka membutuhkan sopir bayaran. Saat sedang bersantai di rumah sambil bermain pesawat dengan duo-duo tiba-tiba pemilik kontrakan masuk tanpa permisi. Dia menawarkan kontrakan tersebut ke sepasang suami istri yang tidak lain adalah pengontrak baru. Pengontrak baru tersebut tampak menyukai penawaran yang diberikan oleh sang pemilik kontrakan. Lian Kuan mengejar pemilik kontrakan. Dia bilang bahwa dia dan keluarganya masih tinggal di sini namun mengapa dipromosikan ke orang lain. Mendengar hal tersebut pemilik kontrakan bilang bahwa dia terpaksa untuk menyewakannya ke orang lain karena Lian Kuan sering protes dengan uang sewa kontrakan yang terlalu mahal. Makanya dia menyewakan kontrakannya kepada orang lain yang mampu membayarnya tanpa protes. Liu Ping yang dari tadi menunggu suaminya menemui pemilik kontrakan dengan lesu. Dia bilang ingin membawa duo-duo ke kampung. Dengan biaya hidup di Beijing yang tinggi mereka tidak bisa menabung untuk biaya operasi duo-duo. Lian Kuan mencoba meyakinkan istrinya bahwa urusan uang dia akan memikirkannya sehingga Liu Ping tidak perlu mencemaskan. Pertengkaran pun kembali terjadi. Liu Ping ingin kembali ke kampung sedangkan Lian Kuan kekeh menyokolahkan duo-duo di Beijing. Karena menurutnya pendidikan di Beijing lebih baik. Pertengkaran pun semakin panas karena Liu Ping menganggap Beijing hanya bisa dimiliki oleh orang cerdas, berpendidikan, dan kaya. Mendengar hal tersebut Lian Kuan tersulut emosi. Akhirnya Liu Ping memilih untuk membawa duo-duo tinggal bersama adiknya dan meninggalkan Lian Kuan sendirian. Lian Kuan berjanji akan mencembut kembali Liu Ping dan duo-duo. Tetapi hal ini tidak dihiraukan oleh istrinya. Saat ini Lian Kuan tinggal di toko bekas jualan koran dan dia mulai memikirkan menjadi supir sebagai pekerjaan tambahan. Pada malam hari Lian Kuan menambah pekerjaan paru waktu sebagai supir untuk orang mabuk. Dia harus bekerja keras agar bisa segera mengumpulkan biaya operasi duo-duo. Saat duo-duo dan Liu Ping kembali ke rumah adiknya, dia mendengar adiknya dan suaminya bertengkar karena merasa keberatan menampung Liu Ping dan anaknya. Hal ini membuat Liu Ping gak enak hati. Lian Kuan, Liu Ping dan duo-duo pun bertemu saat makan siang bersama. Istrinya itu mengatakan ingin pergi ke Foshan untuk bekerja sebagai pegawai spa refleksi milik temannya. Dia merasa memijat kaki orang lebih baik daripada menjadi pengasuh di Beijing. Karena dia harus memandikan pria tua. Hal ini membuat Lian Kuan kesal. Akhirnya Lian Kuan setuju Liu Ping pergi ke Foshan. Tetapi dengan syarat duo-duo harus tetap di Beijing. Keesokan harinya Liu Ping berpamitan dengan duo-duo. Walaupun berat, hal ini harus dia lakukan agar secepatnya bisa mengumpulkan uang untuk biaya operasi duo-duo. Liu Ping pun melambekan tangan untuk salam perpisahan sebelum dia pergi meninggalkan suami dan juga anaknya. Saat ini duo-duo tinggal bersama Lian Kuan di sebuah gubuk kecil yang dia tempati. Walaupun kecil dan terkadang bocor saat hujan deras, mereka tetap merasa bahagia karena selalu bisa bersama. Duo-duo adalah alasan untuk Lian Kuan tetap semangat bekerja. Duo-duo sangat menyayangi ayahnya dan dia merasa ayahnya itu adalah orang yang sangat hebat. Sejak duo-duo dan Lian Kuan tinggal bersama, hari-hari Lian Kuan menjadi lebih sibuk di pagi hari. Dia harus mengantarkan duo-duo untuk berangkat ke sekolah dan di sore harinya dia harus menjemput anaknya kembali. Agar tidak membuang waktu, Lian Kuan melakukan segalanya lebih cepat dari biasanya. Dia harus mendapatkan orderan minimal 60 dengan target waktu kurang dari 10 menit setiap pengantaran. Bahkan dia harus memikirkan toilet mana yang tidak mengantri dan makan di setiap lampu merah agar semuanya bisa tepat waktu. Dia pun bekerja selama 8 jam sehari sebagai kurir pengantar makanan dan 2 jam untuk menjadi supir bayaran. Walaupun demikian, supir bayaran adalah waktu di mana dia bisa menikmati indahnya kota Beijing di malam hari. Malam ini setelah Lian Kuan menyelesaikan pekerjaan sebagai supir, dia kembali ke rumah dan betapa terkejutnya dia saat mendapati duo-duo gak ada di rumahnya. Dia pun sangat panik dan khawatir mencari di sekitar rumah tetapi tidak menemukan duo-duo. Dia menanyakan kepada orang-orang sekitar tetapi gak ada satupun yang melihat anaknya itu. Setelah pencarian kesana kemari, akhirnya dia menemukan putrinya sedang duduk bersama Jia Daye, sang pemilik toko makanan yang ada di awal film tadi. Lian Kuan kesal ingin memarahi duo-duo. Tetapi Jia Daye langsung membela duo-duo dan mengatakan jika Lian Kuan sibuk, dia bisa menitipkan anaknya itu kepadanya. Hari ini duo-duo ikut Lian Kuan bekerja mengantarkan makanan. Tidak seperti biasanya, Lian Kuan mengendarai motornya lebih lambat hingga beberapa pesanan terlambat diantarkan. Sudah pasti pelanggan merasa kesal tetapi setelah melihat duo-duo, pelanggan tersebut menjadi luluh. Bahkan dia juga memberikan makanan siap saji dan memberikan tip untuk Lian Kuan. Hari interview kandidat kepala bagian tim pengantar pun tiba. Lian Kuan diantarkan oleh duo-duo dan dia melihat ayahnya sangatlah gugup. Lian Kuan sudah memaksuki ruangan interview. Seperti biasa, dia memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dia juga menceritakan pengalaman pekerjaan dulu sebelum menjadi kurir makanan. Interview tidak berjalan begitu baik karena berdasarkan data, Lian Kuan seringkali telat dalam mengantarkan makanan. Walaupun demikian, selama 3 tahun dia menjadi ojol. Dia tidak pernah kecelakaan, tidak pernah mengambil makanan pelanggan maupun bertengkar dengan pelanggan. Di tengah interview, duo-duo memasuki ruang interview karena dia ingin ke toilet. Lian Kuan pun meminta maaf dan dia menjelaskan harus membawa anaknya karena mereka hanya berdua. Hal ini membuat pawawancara mengetahui bahwa Lian Kuan sudah pernah membawa anak itu waktu bekerja. Pawawancara tidak menyetujui hal tersebut, tetapi Lian Kuan meyakinkan bahwa anaknya tidak akan mempengaruhi pekerjaan dan tindakan yang dia lakukan tidak ada di peraturan perusahaan. Duo-duo dan Lian Kuan duduk sambil memakan aiskrim. Melihat ayahnya murung, duo-duo menanyakan mengenai wawancara yang dilakukan ayahnya. Apakah hasilnya baik atau tidak? Duo-duo teringat cerita tentang pemadam kebakaran yang Lian Kuan ceritakan. Bahwa saat Lian Kuan menjadi seorang pemadam kebakaran dan terjebak di salah satu gedung dengan gigi, ayahnya itu mendobrak satu persatu pintu yang ada di sana. Sampai akhirnya pintu kesebelas yang dia dobrak berhasil dibuka karena petugas gedung lupa menguncinya. Duo-duo mencoba menyemangati ayahnya dengan berkata, Seperti biasa, malam hari Lian Kuan menjadi sopir bayaran. Di tengah perjalanan, Lian Kuan pun melihat seorang perempuan yang dipukul oleh pacarnya. Tidak berpikir panjang, Lian Kuan langsung menghentikan mobil tersebut dan gak sengaja menabrak mobil dari arah yang berlawanan. Saat mencoba menyelamatkan sang wanita, gak disangkanya bukannya berterima kasih, tetapi si wanita ini malah mendorong balik Lian Kuan dan mengatakan mengapa Lian Kuan ikut campur urusan orang. Di lain sisi, sang pemilik mobil yang tertabrak keluar dan memarahi bapak pemabuk. Bapak yang sedang mabuk itu menjelaskan bahwa dia menggunakan sopir bayaran dan sopirlah yang menabrak mobilnya. Keadaan pun menjadi rumit saat pemilik mobil yang tertabrak mendekati Lian Kuan yang sedang bertengkar dengan sang wanita. Dan seketika Lian Kuan hanya mematung dan teringat omelan istrinya dan duo-duo. Waktu telah menunjukkan pukul 12.50 malam, duo-duo menunggu Lian Kuan menjemputnya. Pak Wang yang saat itu menjaga duo-duo sudah tertidur. Setelah pamit, Lian Kuan pun bergegas membawa duo-duo pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, betapa terkejutnya dia melihat rumahnya dibongkar. Lian Kuan sangat kesal tetapi dia menyadari bahwa tempat ini cepat atau lambat akan dibongkar. Duo-duo menangis sambil memagangi mainan pesawat kesayangannya. Dia takut jika ayahnya disakiti. Malam itu Lian Kuan berjalan mencari penginapan sementara untuk dirinya dan duo-duo. Sambil duduk di atas ranjang tempat tidur, dia mulai menghitung uang yang tersisa. Setelah dia mengeluarkan uang ganti rugi sebesar 30.000 yuan atau kurang lebih 66 juta rupiah. Akibat mencampuri urusan orang lain. Di tengah-tengah dia menghitung Liu Ping menghubunginya dan menanyakan mengenai uang 30.000 yuan yang ditarik dari uang tagihan untuk operasi duo-duo. Liu Ping kesal karena sifat suaminya yang selalu mencampuri urusan orang lain. Mendengar Liu Ping mengomel, Lian Kuan pun menaruh ponselnya. Ia tidak sanggup dengan ocehan istrinya kali ini. Menyadari kesalahan yang dia lakukan bisa jadi akan membahayakan kondisi putrinya. Lian Kuan pun hanya bisa menangis di malam itu. Pagi harinya, Lian Kuan mendapatkan pertolongan dari teman kerjanya untuk tinggal bersamanya. Lian Kuan pun menawarkan untuk membayar sewa berdua. Tetapi temannya menolak. Di saat bekerja, Lian Kuan mendapatkan telpon dari guru duo-duo. Yang mengatakan bahwa duo-duo dilarikan ke rumah sakit karena sesak nafas. Lian Kuan sangat terkejut dan langsung bergegas ke rumah sakit. Sesampainya di sana, guru duo-duo menjelaskan bahwa dia sudah melarang duo-duo untuk berlari dan melompat-lompat. Tetapi tiba-tiba duo-duo pingsan dan bibirnya mulai membiru. Dia sangat khawatir melihat putri sematawayangnya terbaring seorang diri di ranjang rumah sakit. Sedangkan dia hanya bisa melihat dari kejauhan. Dokter menjelaskan mengenai kondisi duo-duo dan mendesak untuk segera melakukan operasi. Dengan tatapan kosong, Lian Kuan mengendari motor listrik miliknya dan dia mendatangi satu persatu teman untuk meminjam uang. Tetapi dia tidak mendapatkan satu pun. Lian Kuan tidak putus asa. Dia memutuskan kembali untuk bekerja dan memikirkan jalan keluar lainnya agar putrinya bisa segera dioperasi. Saat dirinya sampai di tempat kerja, Pak Wang pun menegurnya karena di bulan ini dia terlambat mengantarkan hingga 10 kali dan terus-terusan mendapatkan keluhan dari pelanggan. Pak Wang memberikan peringatan bahwa dia bisa saja akan segera dipecat. Saat perjalanan mengantarkan makanan, Lian Kuan melihat ada kerumunan. Dan setelah dia melihat ada anak kecil yang tersangkut bajunya dan nyaris jatuh dari atas gedung, Lian Kuan pun yang dulunya sebagai pemadam kebakaran bergegas untuk menyelamatkan anak kecil itu dengan berbekal seutas tali. Hampir saja anak ini terlepas tetapi akhirnya bisa ia selamatkan. Aksi heroiknya ini diliput oleh salah satu media berita televisi. Sang reporter pun berusaha meminta wawancara dari Lian Kuan. Tetapi ia tolak karena dia sudah telat mengantar pesanan dan tetap harus mengantarkan makanan. Lian Kuan sudah mencoba menolak dengan baik hingga akhirnya. Lian Kuan mengantarkan makanan walaupun dia menyadari bahwa dia sangat terlambat mengantarkan pesanan tersebut. Kedua pelanggannya pun menolak makanan itu dan mereka merasa kesal. Lian Kuan hanya terdiam dan duduk dengan lemas di bangku panjang. Dia menatap makanan tersebut dan sesekali mendongakkan kepalanya ke atas melihat ke arah gedung tinggi di depannya. Walaupun demikian dia merasa senang bisa menyelamatkan anak kecil tadi. Keesokan harinya berita mengenai Lian Kuan yang menyelamatkan anak kecil disiarkan. Banyak orang yang melihat berita tersebut hingga Lian Kuan disebut sebagai pejuang Tiongkok. Berita itu selain menginformasikan mengenai anak kecil yang hampir jatuh juga menginformasikan mengenai Lian Kuan yang sedang berjuang untuk mendapatkan uang demi biaya operasi duo-duo. Viralnya berita tersebut membuat orang-orang melakukan donasi untuk biaya operasi duo-duo. Masyarakat menyambut dengan baik donasi tersebut. Di lain tempat, Liu Ping yang sedang bekerja memicat kaki pelangganya merasa terharu. Lian Kuan yang mendengar berita itu tidak menyangka dan sempat bengong untuk beberapa detik. Sampai akhirnya memeluk duo-duo dan menangis haru. Tidak menyangka kepedulian dia terhadap orang lain berakibat baik untuk dirinya. Hari ini adalah hari di mana duo-duo menjalankan operasi. Dia sangat ketakutan tetapi Lian Kuan dan Liu Ping berusaha meyakinkan duo-duo. Lian Kuan berjanji akan membawa duo-duo pergi ke sarang burung setelah selesai operasi. Lian Kuan dan istrinya duduk di depan ruang operasi. Mereka berdua cemas sekaligus bahagia akhirnya bisa melakukan hal terbaik untuk kesembuhan putrinya. Lian Kuan dan Liu Ping pun bergandengan tangan seakan-akan semua rintangan akan bisa terlewati jika dilakukan bersama. Satu bulan kemudian Lian Kuan dipanggil ke kantor oleh satu pewawancara yang mewawancarainya waktu itu. Bapak tersebut menanyakan pekerjaannya saat ini dan rencananya ke depan. Mendengar hal itu Lian Kuan mengatakan bahwa saat ini setelah putrinya selesai operasi dia ingin beristirahat di kampung halamanya. Melihat peluang itu bapak pewawancara menawarkan Lian Kuan untuk beristirahat di Beijing saja. Dan jika dia mau dia bisa mencoba bekerja di departemen pelatihan. Lian Kuan tidak menyangka hasil kerja kerasnya selama ini satu persatu hal yang dia inginkan mulai terwujud. Dia merasa sangat bersyukur dengan kesempatan ini. Besoknya Lian Kuan, Duo Duo dan Liu Ping menghadiri undangan penghargaan perusahaan dia bekerja. Dan Lian Kuan mendapatkan penghargaan sebagai kurir terbaik. Lian Kuan tidak menyangka hasil kerja kerasnya selama ini mewujudkan semua mimpinya. Dia berhasil membiayai operasi anak sematawayangnya dan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dengan gaji yang lebih tinggi. Akhirnya Lian Kuan pun memutuskan untuk tetap tinggal di Beijing dan hidup bahagia, sejahtera dengan keluarga kecilnya. I am finally home at last And I don't mind being gone on adventures for a while No, no Cause the best thing about it Is I know I'm coming back Of all the magic places in the world I've been to This is where my heart is Oh you know it's true No matter where I go I'm coming home to you Been walking down the street so many times My feet know every brick and stone could wear a blindfold No matter what I do I'm coming home to you And I don't know why Don't know why Don't know why I'm always feeling homesick Oh 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 Oh